4 Lawan Berat Sintayong Bulan Depan Bersama Timnas Indonesia Sebagaimana diketahui setelah cuti selama beberapa pekan, perjuangan Sintayong bersama Timnas Indonesia akan kembali dimulai. Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia U19 dan Timnas Senior dalam menghadapi setiap lawan pada bulan September mendatang. Berikut adalah 4 Lawan Berat Sintayong Bulan Depan Bersama Timnas Indonesia Nomor 4 ada Timur Leste U19 Timnas Indonesia akan mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Timnas Indonesia tergabung dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste di Grup F Perlu diketahui semua pertandingan Grup F akan dilangsungkan di Indonesia, tepatnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia akan melawan Timur Leste pada pertandingan pertama 4 September 2022 Meski secara kekuatan lebih baik, Timnas Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi korban kejutan dari Timur Leste Nomor 3 ada Hong Kong Setelah melawan Timur Leste, Hong Kong akan menjadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia Pertandingan itu akan berlangsung selang 2 hari setelah pertandingan kontra Timur Leste Timnas Indonesia pun diunggulkan dalam pertandingan kontra Hong Kong jika semua berjalan lancar Sekuat Garuda harusnya sudah mendapatkan 6 poin usai pertandingan kontra Hong Kong 2. Timnas Vietnam Pada pekan Pamungkas Grup F, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam yang rival terkuat di grup ini Pertandingan ini akan berlangsung pada 18 September 2022 Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama Kesalahan kecil mungkin akan menentukan hasil akhir dari pertandingan tersebut Jika menang, sekuat Garuda akan lolos ke putaran final sebagai juara grup F Andaikan kalah Timnas Indonesia harus bersaing dengan 9 runner-up dari grup lainnya Dalam kelas main mini 5 runner-up terbaik Sebab hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik Yang akan lolos ke Piala Asia U20 2023 1. Timnas Kurakau Sintayong juga akan memimpin Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day September 2022 mendatang Timnas Indonesia rencananya akan melawan Timnas Kurakau Perlu diketahui Timnas Kurakau kini menempati ranking 84 FIFA Sementara itu Timnas Indonesia berada di ranking 155 FIFA Jadi pertandingan kontra Timnas Kurakau akan menjadi tantangan tersendiri untuk pasukan Sintayong Pertandingan ini pun akan menjadi tolak ukur bagi Timnas Indonesia yang akan mintas di Piala Asia 2023 Terima kasih Sampai jumpa.